Intro Hai Curious People, Maodya Yunda here. Welcome to Deep Dive, program di mana kita akan mengulik cukup dalam isu-isu yang penting dan relevan untuk orang-orang muda. Dan isu yang kita akan bahas hari ini adalah krisis iklim. Isu yang kita alami sendiri, kita tahu sekarang ada cuaca yang ekstrim, tidak menentu, tidak bisa kita prediksi, dan kita juga merasakan polusi Jakarta yang kemarin katanya the worst in the world. Jadi ini sangat-sangat amat relevan. Bahkan di presidensi G20, ini juga diangkat sebagai salah satu dari tiga isu prioritas, yaitu transisi energi berkelanjutan. Hari ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana kebijakan publik, langkah kolektif masyarakat, peran G20, dan tindakan kecil kita sebagai individu bisa dimulai untuk mengatasi perubahan iklim. Dan hari ini aku ditemani oleh Afu. Afu adalah ekonomist ekonomi di bank dunia, dan juga co-founder dan CEO Think Policy. Bolehkah kamu beritahu saya lebih banyak tentang Think Policy? Oke, jadi Think Policy adalah sebuah platform edukasi kebijakan publik, yang tujuannya sebenarnya dua ya. Pertama, ngajakin orang-orang muda yang udah di dalam sistem. Biasanya kita kalau ngembangin orang muda tuh seolah-olah jauh ya sama pemerintahan, sama kebijakan publik. Tapi sudah banyak banget loh orang muda yang udah PEN, udah ASN, udah jadi misalnya tenaga ahlinya di sebuah kementerian, dan sebagainya. Atau public policy professionals di private sector juga, gitu. Atau bahkan di NGO gitu. Nah, jadi kita ingin jadi ruang gitu, yang menghubungkan orang-orang muda yang udah ada di dalam sistem kebijakan publik. Tapi juga yang kedua, ingin ngajak orang-orang muda pada umumnya, jadi publik masyarakat lebih umum, untuk lebih peduli sama kebijakan publik. Oke, itu sangat keren. Ini dari hasil pengamatan gue ya. Ngediamati sama Mbak Dina. You stand as like a symbol of a young person wanting to be involved in public policy. Dan itu tuh powerful banget. Gue sebagai orang muda juga, I sometimes feel like some of these topics, itu distancing, gitu. Terlalu makro, you know, all these topics finance, climate including, gitu ya. Jadi, why should we care? What is your argument for why we as young people should care? I think like, I first ask this question to myself, why do I care, right? And I think at the bottom of it, apa ya, aku orangnya suka cari masalah kayaknya. Suka cari masalah. Suka cari masalah. Tapi bukan artinya membuat masalah baru, tapi actually solving problems, gitu. Kayaknya, aku lumayan dibesarkan di lingkungan dan maksudnya lewat organisasi di sekolah dan sebagainya, tuh untuk terbiasa seneng gitu kalo menyelesaikan masalah, kan gitu. Sebenernya kita, ya masalah paling simple ya, maksudnya kalo di sekolah tuh apa sih, dulu banget tuh soal fisika, soal matematika, whatever it is, right? But we're programmed to look at the problem, and we try to solve it. Nah, cuma masalahnya adalah, karya ini kan sebenernya masalah sosial, ekonomi tuh banyak banget di sekitar kita. Tanpa pake bahasa yang makro dan kompleks yang tadi mau dibilang pun kita rasakan, kita liat masalahnya. Betul. Kita liat misalnya gimana panas atau polusi di Jakarta tuh parah banget. Kita liat, kita hirup, kita rasakan langsung. Macet atau banjir, itu semua kita alami, kan gitu. Nah, cuma ketika kita ngeliat masalah-masalah di sekitar kita ini, biasanya mudah banget untuk seseorang, orang muda khususnya tuh merasa gak berdaya gitu kan. Gak bisa apa-apa untuk mengubah masalah-masalah atau menyelesaikan masalah-masalah yang kita liat ini gitu. And the way I see it, sebenernya akhirnya kebijakan publik itu adalah kayak alat memecahkan masalah yang paling efektif yang ada. Karena kalo misalnya kita pedulinya lewat kebijakan publik, artinya kita awasi apa kebijakan yang pemerintah keluarkan, kita arahkan atau bentuk supaya bener-bener sesuai dengan masalah yang kita alami, maka masalah itu tuh bisa terselesaikan dengan jauh lebih sistematis gitu. Di dalam skala yang jauh lebih besar dibandingkan kalo kita coba selesaikan masalahnya sendiri-sendiri gitu. Plus ada banget masalah-masalah yang kita gak bisa selesaikan sendiri aja simply gitu. Kayak misalnya polusi udara Jakarta gitu. Iya. Atau kota-kota besar lain di Indonesia gitu kan. I think very recent ya, kemarin keluar bahwa number one worst. Paling parah di dunia bener gitu. Iya. Jadi karena aku apa namanya ya tadi kayak masalahnya besar banget, akhirnya sadar oke kebijakan publik itu bisa jadi tempat dimana kalo lebih banyak orang muda peduli nih, solusinya juga bisa lebih efektif. Cuma memang bener banget tadi gitu. Karena kompleks, karena memang kita harus belajar mau gak mau gitu. Kita harus spend the time untuk nonton video kayak deep dive ini, atau apapun itu di ruang formal lewat pendidikan maupun informal. Untuk kayak belajar lebih ngerti sedikit aja setidaknya gitu. So that we can be involved in the process. Iya, iya iya i really like that. Emang sih kayaknya ada asumsi disini, asumsi bahwa hal-hal ini, hal-hal kompleks ini tuh outside of our control. Dan memang butuh juga sih awareness itu bahwa hey actually ada sih jalur-jalur atau kesempatan-kesempatan yaitu melalui kebijakan publik. Dimana kita bisa mempengaruhi policy gitu. Lo punya contoh gak sih di saat dimana that actually happen gitu. Entah through think policy atau kesempatan lainnya. Sure. Jadi sebenernya for the longest time, memang aku gak bisa menyalahkan kalo banyak orang yang ngerasa kebijakan publik itu di luar kontrol. Seolah-olah no matter what we do, pemerintah akan tetap melakukan apa yang mereka mau lakukan gitu kan. Part of it juga karena kalo aku mau tarik ke order baru gitu ya. Maksudnya selama periode di jama sejarah dulu itu dimana pemerintahnya memang tidak terlalu demokratis bisa dibilang. Orang-orang tuh memang terbiasa yaudahlah kita gak bisa mempengaruhi kebijakan gitu. Karena emang kita ya pemerintahannya gak demokratis saat itu. Tapi kan sejak reformasi 98 sebenernya arahnya tuh adalah bahwa demokrasi gitu. Kalo kita bener-bener artikan demokrasi gitu, bukan cuma sekedar orang bisa milih. Tapi di dalam demokrasi yang baik itu memang publik punya kesempatan untuk mempengaruhi juga, menyampaikan aspirasi tentang apa yang mereka mau. Supaya pemerintah tuh sebenernya pelayan publik gitu. Jadi transisi dari kalo zaman dulu mungkin dianggapnya pejabat. Artinya mereka menjabat dan mereka melakukan sesuatu. Tapi sekarang tuh bahwa mereka tuh pelayan yang menjawab apa yang publik butuhkan. Dan di Think Policy sendiri sebenernya juga karena kita ngerasa ruang-ruang seperti ini masih terbatas. Kita punya program yang namanya Ruang Tengah, Balai Masyarakat, Sarasehan gitu. Yang sebenernya idenya adalah mempertemukan nih para pemangku kebijakan atau pembuang kekuasaan lah ya. Dengan orang-orang mudanya. Jadi kita sering banget juga bikin dialog-dialog gitu. Antara orang muda dengan pejabat publik ini supaya aspirasinya bisa lebih tersampaikan gitu. Hmm oke oke oke. So sebenernya ada banyak jalurnya teman-teman. Dan sekarang ini salah satu hal yang bisa kita bilang jalur ataupun kesempatan mungkin untuk mempengaruhi apa aja sih isu-isu yang bisa diangkat. adalah G20 Presidency yang di 2022 ini gitu. Karena di G20 Presidency itu ada Y20 juga ya. Jadi itu kayak perkumpulan anak-anak muda yang memang mereka memilih isu-isu penting gitu ya yang untuk diangkat. And you actually spoke in one of those opportunities. Yes. Nah, sebagai spesialis kebijakan publik. Berat banget ya. Gimana sih menurut Afu tentang G20 Presidency ini so far? Apakah keterlibatan orang-orang muda itu sudah cukup di, apa ya, sudah cukup didorong? And how's it been so far? Pertama mungkin untuk yang belum terlalu familiar juga dengan G20 gitu ya. G20 adalah kumpulan negara-negara 20 ekonomi terbesar lah bisa dibilang di dunia. Yang sebenarnya mereka menyumbang hampir 80% lebih dari 3 per 4 total emisi dunia secara ukuran ekonomi juga. Apa PDB kalau di total gitu terbesar di dunia. Artinya kalau 20 negara ini saja mengambil keputusan apa yang akan mereka lakukan, bisa jadi dampaknya itu sudah sangat global gitu. Hanya 20 dari kita sekarang ada 196-an negara gitu kan. Dan untuk sebuah negara memangku presidensi gitu, itu adalah sesuatu yang terjadi 20 tahun sekali ya kan. Mau dikarenakan roti tiap tahun. Jadi last time Indonesia was holding presidensi berarti 20 tahun yang lalu gitu. Dan selanjutnya adalah 20 tahun lagi. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat penting, sangat ada momentumnya gitu ya. Dimana Indonesia sebagai pemangku presidensi bisa menyetir gitu ya bisa dibilang proses-proses diplomasi yang tadinya kalau kita tidak sebagai presidensi tidak bisa kita lakukan gitu kan. Jadi kesempatannya besar banget untuk Indonesia. Kalau Indonesia punya kepentingan-kepentingan gitu ya bisa dibilang yang sebenarnya mewakili juga kepentingan banyak negara global selatan misalnya bisa diangkat di dalam proses G20. So it's really, it's a very strategic forum gitu ya sebagai forum internasional untuk mempengaruhi banyak hal lah gitu untuk menggerakkan 19 negara lain ini gitu dalam isu-isu yang penting. Nah kalau tadi pertanyaan selanjutnya adalah orang muda udah cukup dilibatkan atau belum gitu. Aku bisa bilang, jadi aku tuh ikut Y20 2013 ketika presiden Putin dong jadi presidensinya gitu di Rusia. I must say that sebenarnya secara domestik setidaknya teman-teman yang meng-organize Y20 di Indonesia itu sebenarnya udah cukup banyak sebenarnya effortnya untuk benar-benar meng-engage orang muda gitu. Jadi kalau misalnya mau diikutin kita udah sempat bikin di empat kota tuh kayak pre-summit gitu. Iya. On key topics, jadi mulai dari tentu isu lingkungan sustainable future itu salah satunya, diversity and inclusion, dan sebagainya gitu. Benar-benar mencoba menyerap aspirasi lokal gitu. Karena Indonesia tuh orang mudanya juga beragam banget kan jadi kayak nggak bisa disimplifikasi oh orang muda Indonesia tuh tipenya ini dan maunya ini gitu. Karena se-diverse itu gitu di masing-masing provinsi, di masing-masing daerah beda-beda. So that effort's been there, terutama didorong oleh Y20 gitu. Dan harapannya nanti ketika di konferensi benerannya yang disampaikan oleh perwakilan orang muda atau youth delegation-nya Indonesia tuh benar-benar merepresentasikan this diverse perspective dari orang muda di seluruh Indonesia gitu kan. Of course Y20 tadi jadi nggak jadi space yang sangat-sangat penting untuk melakukan itu gitu. Tapi, I mean I guess dengan misalnya Maudie sebagai jubir juga that's like one way to engage maksudnya jadi ada muka, ada wajah orang mudanya dan hopefully bisa connect lebih ke orang muda gitu kan. But what are other ways to engage young people especially on the specific issues gitu. Right, right, right. Karena memang dari pengalaman aku menjadi bagian presidensi G20 ini juga, sebagai salah satu tim jurubicara, it's so complex. Banyak banget isu-isu yang diangkat, banyak sekali working groups gitu ya. Dan gimana sih caranya untuk menyatukan atau creating paths dan jalur-jalur dimana memang si aspirasi-aspirasi itu bisa akhirnya diangkat menjadi some type of tactical atau actionable result gitu. Karena, karena sebagai apa ya, sebagai orang muda juga ngeliat G20 kayak gini, there's a lot of potential but we definitely wanna see like actionable steps. Dan tadi yang Afu sempat bahas juga, aku juga sempat ngobrol sama anak-anak Y20. And salah satu yang aku sangat apresiasi dari proses itu adalah seberapa besar mereka memprioritaskan inklusivitas and diversity. Jadi memang sangat-sangat intentional bahwa setiap pre-summit meetings itu di daerah, di kota-kota yang berbeda-beda di seluruh Indonesia. Karena memang ingin mengangkat aspirasi yang lokal ke daerah tersebut gitu. Gak Jakarta aja. Gak Jakarta aja gitu. Jangan sampai presidensi G20 ini menjadi lagi-lagi sesuatu yang eksklusif gitu loh. Karena ya itu, karena masalah itu tidak bisa disamaratakan juga gitu. Dan ini sebenarnya agak nyambung sama pertanyaan aku selanjutnya. Mungkin kita akan masuk lebih dalam lagi ke isu lingkungan gitu ya. Aku sering banget menggunakan kata-kata climate justice gitu ya. Dan aku lebih sering mendengar climate action. Or like the issue itself, climate change gitu. Boleh diceritain dikit gak sih climate justice itu bedanya apa? Sebenarnya kenapa muncul istilah climate justice sendiri adalah supaya kita pakai lensa keadilan dalam melihat isu climate change gitu. Karena misalnya tanpa lensa keadilan kita akan sekedar melihat bahwa oh emisi gas rumah kaca yang dikeluarkan oleh negara-negara akhirnya membuat pemanasan global terjadi. Masalah tadi banjir, kekeringan segala macam itu terjadi. Tapi tidak bisa membantu kita memahami kalau mau menyelesaikan masalahnya tuh apa sih yang bener-bener menjadi ketimpangan di dalam kenapa climate change ini terjadi in the first place gitu. Iya. Di tiga layer setidaknya aku biasa ngelihatnya. Yang pertama tuh keadilan dari sisi kalau kita lihat kacamata negara global utara dan global selatan. gitu. Aku sengaja menghindari pakai kata maju dan berkembang. Karena kalau misalnya kita bilang negara maju dan negara berkembang ada kayak udah dikotomi oh negara berkembang ini harus maju sama apa ya kita lebih terbelakang terus kita harus maju sesuai dengan negara maju. Tapi aku suka bilang ya negara global utara dan global selatan gitu ya. Dalam arti kita pathway developmentnya tuh lagi di dalam proses yang berbeda gitu. Secara historis memang emisi paling besar dari awal revolusi industri itu adalah negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara global utara ini ya yang berkontribusi kalau kita tarik ke tahun 1800an tuh lebih dari ya 75% emisi lah gitu. signifikan banget gitu. Nah sedangkan sekarang melihat ke depan apa ya kalau misalnya kita tidak adil dalam melihat siapa yang harus lebih banyak menggunakan sumber daya gitu ya untuk mendorong transisi maka kita itu tadi nggak berkeadilan gitu kita bisa lihat negara-negara yang terutama yang low-lying countries ya yang datarannya rendah gitu kan mereka akan yang paling kena dampak krisis iklim gitu sebenarnya. tapi yang bertanggung jawab tuh adalah negara-negara yang lain yang nggak paling terdampak gitu. Jadi harus ada lensa keadilannya ini gitu. Terus yang kedua adalah lensa keadilan dari sisi ekonomi gitu artinya tingkat kelas lah bisa dibilang gitu. Karena kalau kita ngomongin emisi sebenarnya yang paling banyak menghasilkan emisi itu kan pasti yang berkonsumsi lebih banyak. Yang berkonsumsi lebih banyak biasanya adalah kelas menengah-menengah atas gitu. Jadi kalau misalnya kadang-kadang masih ada diskusi kayak oh gimana ya ke Afu untuk membuat orang-orang yang miskin yang masih struggling to make ends meet misalnya harus peduli sama krisis iklim. And to them I would say bukan tanggung jawab mereka gitu. Justru tanggung jawab yang paling banyak konsumsi gitu negara. Bukan negara-negara orang-orang atau kelas yang dari kelas ekonomi tertinggi yang kemana-mana naik private jet just for fun gitu kayak ngeluarin emisi banyak banget untuk naik ke atmosfer terus turun lagi kayak gitu-gitu. Itu kan sebenarnya kalau di total tuh total emisi orang terkaya 5% gitu bisa jadi sama dengan 40% bottom 40% misalnya gitu. Jadi harus ada lensa bahwa banyak yang harus diatur atau aksi iklimnya tuh ngeliat juga masalah kesenjangan ekonomi ini gitu. Dan sama juga gitu ketika banjir terjadi orang yang kelas menengah atau keluarga persejahtera lah yang paling terdampak ada orang yang tinggal misalnya di daerah rawan banjir gitu. Sedangkan orang-orang yang punya sumber daya lebih pasti tinggal di daerah yang lebih aman nyaman dan sebagainya gitu. And it's not about aku bukan tentang menyalahkan ya. This is more about the responsibility to do more is with those who have more resources. Kata itu apa pamannya Spiderman itu kan kayak with big power comes bigger responsibilities gitu. I guess that's the point of climate justice. And the final one layer yang ketiga dan ini paling penting dalam konteks orang muda adalah intergenerational justice. Jadi antargenerasi gitu. Karena keputusan yang diambil oleh G20 leaders hari ini yang adalah bisa dibilang bukan orang muda. Dan bisa jadi they're looking at the horizon of just a lot of them 5 years karena mereka politisi ya kan. A lot of them just 10 years gitu. Tapi sebenernya orang muda yang hidup masih 30, 40, 50 tahun ke depan. And will live with the consequences of the decisions that G20 leaders are making today gitu kan. Jadi ada kenapa tadi kayak orang muda tuh harus diajak ngobrol dan segala macem. Ya karena yang beneran kena dampaknya tuh kita gitu kalau di jangka panjangnya. Jadi gimana caranya kita memastikan bahwa dalam pembuatan keputusan ada keadilan antargenerasi juga. Jadi bukan cuma mikir kepentingan 5 tahun 10 tahun gitu karena mereka politisi. Tapi orang muda di dalam jangka panjang gitu sih. So those three. I really 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 like that. Gimana caranya keadilan itu bisa mewarnai juga kebijakan-kebijakan publik yang di implementasikan gitu loh. Atau yang didiskusikan. So the Environment Deputy Minister Climate Sustainability Working Group. Nah ini within forum G20 juga. Itu mereka membahas tujuh prioritas utama. Oke. Dan teman-teman curious people ini memang this is overwhelming karena memang banyak. Kerusakan lahan, kehilangan keaneka ragaman hayati, sampah di laut, pengelolaan air, konsumsi berkelanjutan dan efisiensi sumber daya, keuangan berkelanjutan dan perlindungan laut. Jadi dalam isu perubahan iklim ini banyak sekali kompleksitas dan turunannya. Kalau menurut Afu, untuk orang-orang muda sekarang di luar sana isunya banyak sekali gitu. Bagaimana caranya untuk bisa fokus atau memiliki some type of sense of priority gitu. Afu sendiri punya gak sih priority issues gitu ya. Dan yang mana nih yang sangat-sangat urgent untuk dibahas. Jadi aku akan bilang bahwa mereka semua saling terhubung banget gitu. So it's impossible to talk about them individually gitu ya. Tanpa ngeliat konektivitasnya ke isu lain. Karena tadi misalnya masalah perlindungan laut tapi juga ada keaneka ragaman hayati. Ada juga masalah financingnya gitu. Itu tuh sebenarnya cuma ngeliat kan kalau misalnya penyakit tuh ada gejala sama ada sumber penyakitnya akar masalah gitu kan. Sebenarnya banyak yang tadi disebutin tujuh hal itu adalah gejala masalah gitu kan. Akar masalahnya sama. Gimana kita menomorduakan pertimbangan lingkungan di dalam pembangunan ekonomi ya kan. Karena kalau misalnya pembangunan dalam kita mendesain ekonomi, kebijakan publik itu sudah otomatis gitu. Mempertimbangkan perlindungan lingkungan atau aku suka bilang itu kayak batasan ekosistem yang ada sebenarnya. Maka semua gejala itu hilang pada saat bersamaan gitu. Maksudnya we just have to mainstream si konsiderasi lingkungan ini atau perlindungan lingkungan di dalam semua proses yang kita ambil gitu sih. Jadi ini bukan jawaban ngelak ya bukan kayak gak mau jawab mana yang paling penting. Tapi bener-bener seberkelindan itu gitu. Nah kalau ditanyanya prioritasku biasanya gimana ngeliatnya? Iya. Itu tadi kayak I like going directly to the heart. Iya. To the heart of the problem gitu. Aku lagi suka banget ya udah beberapa tahun ini sih gitu tentang mikirin paradigma ekonomi apa sih yang harusnya kita ajarin di kampus-kampus gitu. Hmm. Karena kalau misalnya mau dibayangin lagi gitu hari ini yang banyak ngambil keputusan ekonomi. Baik itu di perusahaan ya misalnya di bisnis, di BUMN, di tingkat negara pun gitu. Sebenarnya kan itu pasti mereka pakai lensa atau paradigma yang mereka anggap benar berdasarkan apa yang diajarin ke mereka pas kuliah gitu kan. Jadi kayak kalau belajar ekonomi mungkin ada yang familiar sama PDB gitu ya. GDP sebagai luaran ekonomi yang paling penting gitu. Jadi seolah-olah kemajuan dari sebuah pembangunan itu diukurnya lewat apakah PDB negaranya positif atau negatif sebesar apa tumbuhnya se... apa namanya ya sebesar apa dan seterusnya gitu. Atau kalau misalnya dari sisi bisnis gitu mungkin konservasi utamanya bisa jadi profit aja misalnya gitu kan profit. Ada satu orang profesor di Oxford gitu namanya Kate Raworth. Dia menawarkan gitu gimana kalau kita ubah paradigma ekonomi yang kita ajarkan sejak di kampus gitu. Jadi dia emang dosen juga jadi entry point dia emang kayak gimana ya kita menghasilkan lulusan-lulusan ekonomi yang paradigma nya udah berubah gitu. Nah dia tawarin instead of cuma peduli garis statik dari kiri bawah ke kanan atas gitu kayak PDB itu kan growth biasanya kita asosiasikan seperti itu. Gimana kalau kita mulai mikirinnya yang lebih sirkular gitu yang lebih berputar dimana kita tuh gak perlu terus-terusan mengambil mengeruk sumber daya dari perut bumi. Terus pakai terus buang keruk pakai buang itu kan sesama ekonominya sekarang kayak gitu. Kita ambil dari tanah dari pohon dari apa kita ambil bikin produknya apapun itu kursi ini apa yang kita lihat di sekitar kita. Terus kalau udah rusak kita buang gitu kan. Nah Kate bilang bisa gak kita mendesain ulang framework ekonominya nih. Dimana kita ya kalau dalam konteks sirkular kan sebenarnya kita ambil secukupnya gitu kan. Kita ambil secukupnya dari tanah bukan kan ada yang ekstrem yang kayak kita gak boleh potong pohon sama sekali gitu. Bukan itu poinnya kan tapi kita ambil. But we think deeply about what enough means right. We think enough gitu. Kita pakai kita desain hal-hal yang kita pakai ini dengan sangat efisien. Kita manfaatkan lagi kearifan-kearifan lokal jaman dulu kayak ide sharing di komunitas. Jadi kayak punya barang tuh beberapa barang bisa punya satu tapi di share di level RW atau apa saling berbagi. Atau kayak yang sekarang banyak dilakuin tuh juga rental service. Kayak buat apapun itu baju kekondangan atau ini yang menarik juga untuk bayi ya. Biasanya crib itu kan dipakai cuma sebentar aja gitu misalnya kayak gimana kalau crib bisa kita rental segala macam. Nah jadi kita bikin ekonomi ini sirkular kita produksi satu kali bisa dipakai ulang bisa dipakai ulang. Dan kalau memang ada waste ya itu udah residu terminimum lah yang bisa dihasilkan gitu kan. Nah konsep Kate ini lebih dalamnya lagi tuh sebenarnya dia menggambarkannya sebagai ekonomi donat. Dimana lingkaran yang di dalam itu tadi ketika kita ambil dari bumi yang paling penting dan sekarang tidak cukup diperhatikan sebenarnya adalah ketika kita ambil tuh kita pastikan dipakainya tuh secara merata juga. Jadi ter redistribusi untuk semua orang tanpa terkecuali gitu. Sekarang kan kita ngeruknya banyak. Tapi top 1% consumes or owns 45% of it anyway gitu. Orang yang miskin tetap ada ya nggak? Orang yang miskin udah kita ambil banyak banget dari bumi loh gitu. How are we not feeding everyone? How are we not making sure everyone has clothes, housing gitu. There are still people who don't have housing. Sambil buminya rusak gitu. What's the point gitu. Ya kan harusnya kalau kita bilang oh ekonomi harus tumbuh ya but for whom gitu. Jadi kayak aku setuju misalnya ekonomi tumbuh kita masih ambil sumber daya dengan bertanggung jawab but make sure redistributive model ekonominya ini gitu. Bisa memastikan semua orang punya akses ke banyak sumber daya tadi. Makanan, baju, pendidikan, kesehatan segala macem gitu. Jangan kita ngeruk dari bumi bikin obat-obatan, obat-obatan dibuat mahal. Yang bisa akses tetap orang sedikit gitu. Itu yang point K pertama, fondasi sosialnya. Tapi terus kita keruk dari bumi kita ambil, manfaatkan sumber daya itu pada batasan ekologi. Jadi ini batasan donat yang luarnya gitu. Dia sebutnya ecological ceiling lah ya gitu. So we take just enough gitu. Just enough. Just enough. Jangan sampai the whole ekosistem crumbles down gitu. Karena that's exactly what's happening with the ocean emergency, with the climate crisis kan. We're taking too much, we're pumping pollution to the atmosphere at the rate that's like too much for the sake of economic growth. Tapi ga sadar kalo economic growth ini tuh ga bisa, ga terbatas naik terus gitu. Akan ada ceiling ekologis dimana kalo kita terlalu polusi terlalu banyak, Buminya rusak, tempat tinggal kita rusak, banjir, kekeringan dan seterusnya gitu. So to me, prioritasku dan kenapa aku juga milih theory of changeku adalah public policy and education. Maksudnya think policy is a, pada akhirnya platform edukasi kebijakan publik. Karena untukku yang harusnya diubah tuh paradigma yang paling mendalamnya dulu gitu. Cause once you have the right paradigm, whatever decision you make on a daily basis, Kayak ya kebijakan yang akhirnya dibuat ya kalo di level yang makro, tapi di level personal gitu. Kayak apakah aku pilih opsi A yang lebih efisien atau opsi B yang wasteful gitu. Kamu akan pilih yang efisiensi kan gitu. So I like changing the paradigm first. And then looking at those 7 issues misalnya, pake paradigma itu. Karena akhirnya jadi, you know, tetep relevan dan bisa liat keterhubungannya tuh seperti apa. Hmm, hmm. Jadi kalo kita mengkerucutkan si 7 issue itu sebenernya, There is a heart of the problem. And heart of the problem tuh kalo menurut aku, that paradigm change. That needs to happen. Nah, paradigm change itu kan a humongous change. Dan dari tadi aku cerita, you know, we need to extract just enough. Di stage itu aja, there's gonna be a lot of discussion as to what is just enough. Dan mindset juga harus berubah dari institution sampe ke individu-individu gitu. Dan itu sulit sekali gitu. So, one of the things that I think about all the time is, you know, the collective action theory. Hmm. Itu kan that says, manusia-manusia yang sosial dan rasional itu akan selalu berfikir tentang apa sih yang akan orang lain lakukan juga. Dan itu mereka akan gunakan to assess what they will do. Hmm. And it becomes a problem with things like climate change. Karena di saat orang merasa, satu orang aja, aku hari ini, you know, choosing to walk instead of taking the car to work. It's not gonna change anything. Kalau misalnya ada seratus jutaan orang luar sana yang gak akan melakukan hal tersebut, kayak why do it gitu. Dan kalau semua orang berpikir seperti itu, gimana gitu. And now we're aspiring for, you know, paradigm change. What is your thesis on, apa, si paradigm change itu? Karena kayaknya sekarang climate change itu diharapkan sebagai masalah yang solusinya itu harus bottom up gitu. Kayaknya tuh harus dari individunya sendiri punya keinginan untuk punya kesadaran gitu. I think, anyway, my guess is you have a different theory, but. Yes. Aku nanti abis ini Mody juga share your own take on this ya. Cause I think I feel like also coming from education, background in a way like you care about education, right? Maybe you have some, you can chime in with your own opinions gitu. Aku baru-baru ini nonton interview atau ya dialog antara Mark Zuckerberg sama Yuval Noah Harari. For some reason muncul di Youtube homepage gitu. Terus si Zuckerberg nanya ke Harari gitu kan kayak apa, intinya ini poin tentang kayak aspirasi versus what is right gitu. Kayak apakah orang selalu tahu, mungkin ini pertanyaan filosofisnya, apakah orang selalu tahu what's best for them? Are you making decisions based on your best interest? Right. Atau Maudie sebenarnya ngira ini yang Maudie mau, tapi sebenarnya yang kita mau ini datangnya dari banyak pengaruh. Kalau mau bahasanya lebih ini manipulasi media, apa yang kita tonton, apa yang kita baca gitu ya. Kayak kalau banyak yang nonton drama Korea tuh kayak di drama Korea tuh banyak banget product placement gitu. Kalau kita abis itu mau produk yang ditaruh di situ, is that what we want? Or it's based on apa yang kita terpapar gitu kan. Jadi how much free will do we actually have? Do we actually exercise? Di dalam keputusan yang kita ambil, kita bener-bener cuma ngikutin sistem yang udah ada di sekitar kita gitu. Terus kita cuma tinggal jalanin aja gitu kan. Ya gitu, jadi aku ngerasa sebenarnya hari ini porsi yang kita bener-bener orang bener-bener berpikir secara kritis. Kayak aku akan memfilter semua informasi yang aku terima dan aku bener-bener akan membuat keputusan secara lebih hati-hati tuh dikit banget gitu. Kebanyakan orang sebenarnya kan terpengaruhi oleh yang di sekitar. Nah sekarang kalau ajakan peduli lingkungan yang pertama udah kecil suaranya cuma kecil ini gitu. Terus tapi ini di ruangan yang semua produk-produk marketer lain dan segala macam media segala macam itu justru nyuruh kita konsumsi lebih banyak. Justru nyuruh kita merasa keren kalau kita punya A, B, C, D gitu kan. Pasti kan kalah suaranya gitu. Jadi berusaha mempengaruhi di tengah suara yang lautan ini tuh pasti kalah gitu. Makanya aku ngerasa pada akhirnya, kenapa ujung-ujungnya balik ke circle back ke poin yang pertama tentang kebijakan publik. Ketika udah dikeluarinnya itu lewat regulasi pemerintah, ketika udah ada langsung intervensi kayak ini tuh hal yang boleh atau nggak boleh dilakukan oleh seseorang individu. Di level itu tuh pasti sistem dan semua orang langsung ngikutin dengan mudah gitu. Jadi daripada satu-satu semua orang harus bikin YouTube channel biar kalau tiap YouTube channel ditonton 100 ribu orang harus ada 100 ribu YouTube channel. Kalau pemerintah nasional langsung misalnya, langsung kayak stop plastik sekali pakai nggak boleh dipakai lagi sama sekali. Ya mungkin akan take time ya untuk implementasi tapi dalam beberapa bulan harusnya hilang. Bener-bener kita nggak bakal lihat lagi gitu kan. Karena diatur secara regulasi gitu. Sama misalnya simpelnya ya, misalnya efisiensi mobil di jalanan gitu kan. Kalau misalnya di negara-negara best practice itu ada efisiensi mobil yang boleh dipakai tuh yang satu liter harus minimal. Berapa kilometer atau kayak polusinya nggak boleh setinggi ini gitu kan. Ketika itu diatur mobil-mobil yang emisinya masih tinggi yang udah harusnya tidak layak jalan, hilang dari jalanan gitu kan. Sebenernya hal-hal itu tuh ketika dilakukan perubahan di level sistemik, bakal jauh-jauh lebih cepat perubahan perilaku individunya gitu. Jadi while I think meskipun menurutku ada ruang untuk kita ajak kampanye orang-orang untuk punya kesadaran dan melakukan sesuatu, sure itu ada. Tapi nggak bisa itu jadi distraksi gitu. Jadi kita terlalu banyak nyalahin individu. Apalagi orang muda sering banget kayak, eh orang muda harus naik sepeda, orang muda harus gini-gini. Kalau pemerintahnya berinvestasi di sistem transportasi publik yang baik, terus kemudian pemerintah bikin kayak di Singapura ya. Beli mobil itu, punya SIM izin mobil itu bisa 150 juta sendiri. Lebih mahal dari mobilnya kadang-kadang gitu. Akhirnya orang nggak pada punya mobil kan di Singapura. Jadi kayak, if they really want people to stop, you know. Tapi kan di Singapura, public transportnya terus jalan. Jadi kayak gitu sepaket emang. Jadi pemerintah bilang, oke kita mau kotanya bebas polusi. Mereka bikin punya mobil mahal banget. Sampai yang kebayang orang nggak punya mobil. Tapi mereka juga investasi di MRT yang working, that actually works. Tiap menit, tiap 2 menit ada ini baru gitu. Dan orang behaviornya akan berubah gitu. Nggak mungkin orang punya mobil kalau dibuat mahal banget misalnya. Aku nggak ngomongin mobil aja ya, obviously kayak ini cuma contoh. Tapi misalnya itu sih, jadi aku selalu ngerasa collective action is important. Tapi especially collective action yang mendorong pemerintah supaya bikin kebijakannya itu sesuai. Dan kemudian bakal trickle down ke change of behavior di orang-orangnya gitu. Hmm, hmm. What do you think as an educator? Baru aja mau ngomong, kayak aku tuh mau membuat kayak paralel di dunia pendidikan mungkin ya. Jadi awalnya banget, awalnya banget mungkin even you know 3 tahun 4 tahun yang lalu. Tesis aku tentang dunia pendidikan itu selalu, oh kita itu harus membuat anak-anak atau harus membuat siswa-siswa itu lebih termotivasi. Mereka harus punya gimana caranya punya intrinsic motivation. Oke. Setelah aku evaluasi dan setelah aku belajar lebih banyak lagi, tesis itu udah mulai berubah. Bahwa nggak bisa semuanya itu kita rely on the individuals yang memang dari sananya banyak sekali konteks sosial. Ehm, social conditioning, background mereka yang pasti mempengaruhi ada atau tidaknya si intrinsic motivation itu. Iya, iya. Jadi terakhir-terakhir juga setuju banget bahwa kadang-kadang top-down approach itu bisa baik juga. Jadi dalam kasus education, my other and a simple thesis of mine adalah let's look at assessments gitu. Kenapa assessments? Karena assessments itu sangat-sangat berpengaruh terhadap semua stakeholders. Kalo assessmentnya itu meminta students untuk menghafal, jadi maksudnya close-ended questions. Pasti gurunya mengajar untuk mengoptimalkan hal tersebut. Anak-anak juga belajar hal untuk gimana caranya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, hafalan itu gitu. Sementara kalo assessmentnya itu diubah menjadi open-ended questions dan siswa-siswa itu harus mengeluarkan opini mereka sendiri, harus berargumen. That will translate into the classroom. Karena what do teachers care about? Nilai anak-anak. What do parents care about? Nilai anak-anak. Anak-anak juga care about nilai mereka sendiri gitu. Jadi ada sebenernya, apa ya, top-down approach yang menurut aku tuh akan bisa membawa perubahan yang besar. And I think it's kind of like, it's a parallel gitu. Ya, I love that analogy. Karena exactly the way, ya intinya gitu kan kalo ujian nasionalnya ngetesnya matematika atau apa yang kayak hafalan aja, that's what people care about. Nah sama analogi paralelnya di ekonomi, ketika yang dihitung sebagai indikator ekonomi itu cuma GDP. PDB, ya. Ya, PDB gitu. That's all they care about. Exactly, ya. Buruh amat PDB-nya itu terdistribusi atau enggak, PDB-nya itu menghasilkan emisi besar atau enggak, karena nggak dihitung gitu kan. KPI's metrics-nya itu harus diubah. Bener banget, bener banget. Makanya sekarang tuh ada, jadi alternatifnya PDB, ceritanya namanya GPI. Tapi emang masih belum laku bisa dibilang gitu. Genuine progress indicators. So, instead of just looking at output ekonominya, output ekonomi kan belajar makro juga nggak sih? Belanja. Jadi kan konsumsi, ya kan. Seberapa besar konsumsi, investment, terus belajar pemerintah sama ekspor-impor gitu. Kalo itu doang yang diukur kan cuma itu doang yang dipeduliin. Tapi kalo diukurnya tersekaligus sama emisi, kerusahaan lingkungan, that's a more holistic indicator. Right, right. Dan itu trickle down-nya, ya sebenernya itu tapping into kecenderungan manusia mungkin untuk tetap optimize and win in life. Yes. Tapi kalo kita bikin winning-nya itu jadi berbeda caranya. Exactly sih. Dan kita factor in environmental health. Indicators, ya. Indicators. Then, wow. Exactly. Iya. I like this ini, apa ujian, analogi. Iya. I think it's perfect. Tapi Fu, jadi di bio Instagram Afu itu, Afu bilang, you're making the econ case for climate justice. Mungkin selama ini yang aku lihat juga pada saat kita ngomongin perubahan iklim itu banyak sekali yang mengangkat, you know, animals and polar bears. Ya, them suffering gitu ya karena adanya kerusakan bumi. Dan aku rasa itu cukup efektif dalam apa ya, membawa ada emotional appeal itu tadi gitu. Orang tuh kasihan dan orang akhirnya gara-gara itu ingin beraksi dan ingin mencari solusi. But I think having an economic case itu juga powerful, khususnya pada saat kita ingin merubah atau kita ingin mempengaruhi institusi-institusi yang memang, again, KPIs dan metricsnya itu masih strictly productivity and economic growth. Iya, yes. Jadi, gimana tuh Fu? What is your economic case? Iya, iya. Exactly that. Jadi aku, ini sebagai background juga sebelum aku akhirnya sekarang masuk ke institusi ekonomi, bisa dibilang gitu. Dulu tuh aku sebenarnya lebih banyak terlibat di isu lingkungannya lewat NGO lingkungan. Oke. Juga gitu kan. Tapi persis tadi gitu, jadi nggak bunyi argumennya ketika maksudnya pemerintah atau ya misalnya inilah sistem global lah nggak particularly salah pemerintah tertentu gitu kan. Tapi kayak secara global KPI-nya adalah tadi indikator ekonomi. Jadi kalau kita bilang ayo kita harus berhenti atau kita harus mulai invest-nya tuh jangan di batubara lagi tapi kita harus invest di energi yang bersih misalnya gitu kan. Tapi kan nanti akan ada yang bilang argumen ekonominya, oh nggak bisa tapi apa namanya ya nanti kita akan rugi gitu secara ekonomi karena batubara hari ini masih murah. Sedangkan energi bersih tuh mahal, itu contoh satu argumen. Atau kayak kalau misalnya kita bilang oh sawit itu harus lebih berkelanjutan misalnya jangan buka hutan soalnya bisa sawit di lahan yang udah terbuka misalnya atau sebagainya. Tapi nanti kan argumennya oh tapi itu lebih mahal gitu. Kalau misalnya kita mau menjalankan sustainable commodities itu lebih mahal daripada kalau nggak gitu-gitu. Selalu argumennya kayak lebih mahal, lebih mahal. Lah ya gimana cara kita pakai polar bear untuk ngelawan argumen kalau itu semua mahal gitu kan. Makanya akhirnya aku waktu S2 tuh sengaja kayaknya harus agak belajarnya tuh justru ilmu ekonominya deh gitu. Ekonomi pembangunan dan khususnya dalam konteks kebijakan publik gitu. Makanya aku S2 tuh sengaja belajar itu. Dan apa yang aku pelajari akhirnya Maudi adalah ketika kita ngitung dampak ekonomi seringkali tuh kita cuma ngitung dampak ekonomi yang terlihat. Artinya yang bisa diukur di dalam transaksi moneternya gitu. Jadi misalnya ya tadi biaya batu bara sama biaya energi bersih gitu. Yang dulu terutama mahal banget sekarang udah lebih murah. Tapi tidak utuh gitu karena sebenarnya banyak biaya-biaya ekonomi ngumpet gitu. Biaya ekonomi-ekonomi tersembunyi. Yang kalau istilah ekonominya disebutnya eksternalitas negatif gitu. Si eksternalitas ini apa contohnya? Misalnya ketika kita tetap pakai batu bara, Orang komunitas yang tinggal, masyarakat yang tinggal di sekitar pembangkit batu bara sebenarnya kan sakit paru-paru. Atau batu bara pembangkit yang mengelilingi Jakarta sebenarnya bikin Jakarta polusi. Ketidakbahagiaan yang kita rasakan dari polusi, dampak kesehatan katanya umur kita di Jakarta berkurang 4 tahun. Kurang 3-4 ya. Iya, 3-4 tahun. Itu kan nggak dihitung ketika kita bilang batu bara murah gitu. Atau ketika kita buka hutan, sekarang udah jauh lebih baik ya. Maksudnya Indonesia angka deforestasi sudah turun dengan signifikan selama 4 tahun terakhir. Kudos to all the reforms yang dilakukan. Tapi ketika kita masih gitu membuka hutan, terus terjadi banjir gitu. Banjirnya kan biayanya nggak dihitung gitu. Siapa yang ngitung biaya banjir gitu. Nah jadi, kenapa aku ngomongin climate change, climate justice, khususnya keadilan iklim. Itu harus dari sisi penghitungan ekonominya adalah itu ajakannya gitu. Supaya kita lebih adil juga dalam melihat argumen-argumen ekonomi ini gitu. Jangan sampai kita parsial gitu ya. Cuma ngelihat perhitungan ekonomi yang ininya tapi tidak secara global. Kalau aku tarik lebih makro bahkan sekarang banyak yang studi-studi institusi internasional lah gitu ya. Yang ngeliatin juga dampak GDP dari climate change sendiri gitu. Yang nggak diperhitungkan gitu kan. Maksudnya ketika terjadi bencana iklim, ketika nanti produktivitas akan sangat menurun loh. Kalau misalnya kita kemarau dan panas gitu kan. Kita akan gagal panen. Pekerja luar ruangan itu nggak bakal bisa bekerja full 8 jam. Ini salah satu studi-sudinya ya. Karena heat wave segala macam jadi nggak produktif. Itu kan sebenarnya juga akan ada dampak GDP-nya. Tapi selama ini dianggap masih lama atau tidak diperhitungkan dan sebagainya. So, for every single environmental issue, I assure you there is an economic argument for it gitu. Sebenarnya. Kenapa kita harus transisi dari plastik sekali pakai misalnya. Atau ya kenapa kita harus mulai invest di energi bersih gitu. Sebenarnya itu kalau kita bener-bener ngitung, ngitung-hitungan ekonominya secara khusus. Sebenarnya jauh lebih make sense. Tapi yang sering terjadi adalah kegagalan pasar gitu. Dimana itu tadi kayak gagal memperhitungkan kerugian-kerugian lainnya. Kalau aku boleh kasih satu contoh di level personal di rumah ya misalnya. Misalnya, apa sih ini kalau baru nikah beli barang elektronik baru nggak? Beli. Kayak beli ya misalnya beli kulkas baru lah. Beli kulkas baru. Kadang-kadang kan ada kulkas yang lebih murah tapi sebenarnya nggak efisien. Jadi kayak Energy Star Rating-nya kalau teman-teman tahu efisiensi energi kayak berapa watt-nya itu jauh lebih tinggi. Dibandingin beli kulkas yang lebih efisien tapi lebih mahal harganya. Nah, kalau hitungan ekonominya jangka pendek atau tadi parsial gitu. Kita akan pilih kulkas yang lebih murah. Karena, ya karena duitnya lebih murah aja gitu. Padahal dia nggak sadar bill electricity-nya, tagihan listriknya. Jangan panjang itu lebih tinggi gitu. Ya, kalau misalnya kita lebih menyeluruh ngitung ekonominya sebenarnya harusnya beli kulkas yang lebih mahal dikit di awal. Tapi terus lebih murah seterusnya. Persis sama. Energi bersih, sustainable commodities, itu semuanya tuh mahal di awal. But, long term, we're gonna save lives. We're gonna save the only planet where we live in gitu. Dan it makes economic sense sebenarnya. Dan kadang-kadang mahal tuh ya ada sisi moneternya tapi kalau kita menggunakan apa ya. Another analogy of like effort gitu misalnya. Misalnya kita bisa put effort untuk apa ya. Jalan lebih jauh untuk makan makanan yang lebih sehat. Atau masak sendiri untuk makan makanan yang lebih sehat. It feels like a lot of effort. It's expensive. In that sense gitu kan. Akhirnya yaudahlah yang gampang aja ini. It's okay like I don't care about gaining weight misalnya. And it's not about weight. Tapi it's about ada health repercussions yang 10-20 tahun lagi yang kita memang gak bisa forecast sekarang. Dan kita gak bisa masukin tuh ke calculation kita sekarang ini. Tapi sebenernya ada hidden cost itu gitu loh. Dari tadi kita ngomongin apa ya. Potensi yang bisa dimiliki kalau misalnya pemerintah itu punya kebijakan-kebijakan publik. Yang baik gitu ya. Sebagai solusi perubahan iklim. And sebenernya pemerintahan sekarang ini ada sih komitmen-komitmen ya. Yang kita harus akuin mungkin. Contohnya pemerintah itu punya 600 ribu lahan mangrove pada tahun 2024. Target net zero 2060. Ada banyak polisi-polisi yang akhirnya trickle down juga ke swasta sekarang. Around electric cars. Jadi adalah perkembangan kesitu gitu. Menurut Afu, are we doing enough? And gapnya dimana? Kalaupun ada. Ini tuh aku tuh paling pertanyaan are we doing enough tuh paling bikin ini ya. Soalnya kayak gelas setengah penuh atau setengah kosong gitu kan. Iya. Jadi sih kayak ada gelas akhirnya terisi setengah. Kalau optimis kan kayak gerak ke arah yang benar. Tapi kalau misalnya mau pesimis sebenernya masih jauh juga jalannya gitu. Jadi kayak ya I'm a little bit of both I guess gitu. Dalam arti setuju bahwa harus kita akui dan apresiasi ada pergerakan setidaknya di arah intensi dan target-target kebijakan ke arah yang benar gitu kan. Arahnya benar. Itu arah benar aja udah bagus sebenernya. Karena di banyak negara lain juga kadang-kadang bahkan target intensinya aja nggak seambisius itu atau arahnya nggak benar gitu. Sebenernya untuk sebuah negara global selatan punya target net zero 2060 gitu. Punya komitmen di 2030 29% penurunan emisi against business as usual dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan internasional gitu. Itu juga bisa diapresiasi ya gitu ada komitmen ke arah situ. Terus tadi target restorasi gambut, restorasi mangrove, target energi efisiensi, target transisi energi bersih gitu. Intensinya udah benar. Tapi gimana caranya selalu yang paling sulit sama kayak niat-niat ya kan? Iya. Niat dia. Bagus ada niatnya. Bener. Ada banyak orang nggak ada niat gitu. Tapi bahwa kita secara sistematis dan bener-bener melakukan segala usaha yang kita bisa gitu. Itu kan pasti ada ruang gitu ya untuk apakah bisa lebih baik atau nggak. Jadi kenyataannya tadi aku sempat bilang kalau kita lihat tingkat deforestasi atau pembukaan hutan itu selama 4 tahun terakhir sebenarnya secara konsisten turun terus. Jadi itu bisa diapresiasi gitu. Ada penurunan dari apalagi kalau kita bandingin yang zaman Soeharto tuh ke sekarang tuh jauh lebih rendah banget gitu ya. Sekarang cuma sekitar 100 ribu hektare dari dulu bisa jutaan hektare yang dibuka per tahunnya gitu. So there is that progress. Cuma apa namanya di sektor lain pada saat bersamaan gitu misalnya ada target mobil listrik. That's good. Kita bisa mengurangi polusi di dalam kotanya dari mobilnya gitu. Cuma yang nggak kalau penting tuh ketika kita ngecas mobil listriknya kita ngecasnya pakai energi bersih nggak gitu. Karena kalau misalnya kita ngecasnya masih dari PLT Batubara misalnya. We're just exporting the pollution ke tempat lain gitu. Jadi polusinya nggak dari mobil gue. So true. Tapi bisa jadi masih Batubara. Nah di dalam sektor Batubara ini I must say that Indonesia butuh banget dibantuin oleh negara-negara lain ya. Mendorong investment-investment lebih banyak untuk bener-bener Indonesia bisa invest di energi bersih dan terbarukan gitu. Termasuk sekarang tuh lagi dibahas energy transition mechanism. Kalau misalnya pernah dengar. Jadi tantangannya teman-teman adalah misalnya nih kita udah terlanjur bangun PLT Batubara. Ya kan? Kalau kita shutdown PLT Batubaranya hari ini meskipun kita tahu polusinya banyak gitu. Adalah bisa jadi ya itu mahal itu investasi yang udah kita ya bisa dibilang udah terlanjur gitu ya. Ditaruh di PLT Batubaranya gitu kan. Kalau kita shutdown ini mana kita harus invest lagi di solar atau geothermal atau yang lain kan jadi mahal bisa dibilang. Nah tapi sekarang nih salah satu mekanisme yang lagi didorong adalah gimana caranya institusi bisa jadi donor atau negara tadi global utara. Intinya sih bayarin negara berkembang untuk matiin PLT Batubaranya gitu. Kompensasi mengkompensasi potensi kerugian dari shutdown Batubara gitu. Karena itu harusnya semua orang happy gitu. Karena kan kalau PLT Batubaranya dihentikan udara lebih bersih kita terus invest ke energi yang lebih bersih gak ada polusinya. Tapi yang harusnya kerugian bisa di kompensasi bisa dibilang dari biaya-biaya bantuan internasional ini gitu. Dan itu arahnya kesana gitu. Nah jadi sekarang kalau menurut aku sih gimana caranya seambisius mungkin nih energy transition mechanism ini. Supaya kita bisa cepat mempensiunkan PLT-PLT Batubara yang terlanjur Indonesia miliki. Sambil mengejot lebih banyak investasi di geothermal, solar, hydro dan energi-energi bersih lainnya misalnya. Makanya climate justice itu jadi term yang cukup interesting dan pas ya. Karena ya it's not even just within that country. Bukan hanya domestik dan lokal. Tapi sebenernya isunya tuh global banget dan siapa nih sebenernya yang paling bertanggung jawab gitu. Untuk to basically pay and compensate gitu. Terakhir tadi mungkin tension antara solusi perubahan iklim harus menjadi sesuatu yang systemic. Versus juga tadi kita ngebahas gimana caranya orang-orang muda dan kita sebagai individu-individu juga merasa empowered gitu. Untuk bisa membawa perubahan itu agar bisa terjadi. Jadi aku pikir ada sedikit seperti, hmm, bagaimana kita mengalami dua hal ini gitu. Di satu sisi, it has to be systemic. It has to be systemic change. Top down, on the other hand, individual action itu juga penting gitu. Apa yang bisa dilakukan orang-orang muda sekarang untuk to help mental support. Ya. Aku suka pakai kata ajakannya itu sebenernya belajar. Belajar. Ini waktunya untuk kita sama-sama belajar mengedukasi diri lebih lanjut tentang apa yang bisa dilakukan dan apa yang dibutuhkan gitu. Dan jadinya yang harus belajar both individu-individu di sisi pembuat kebijakan dan individu-individu di penerima dampak kebijakan gitu ya bisa dibilang. Atau ya kita gitu, masyarakat pada umumnya. Karena menurutku juga bahkan di tataran tadi pembuat kebijakan justru banyak, aku tuh banyak berinteraksi sama teknokrat-teknokrat gitu ya yang memang bekerja di institusi kementerian. Yang aku bisa lihat kayak mereka tuh genuinely mau gitu mendorong kebijakan yang baik gitu kan. Bagaimana kayak oh ini tuh dibutuhin Indonesia gitu. Kayak I can sense a really strong nationalism terus kayak ya mendorong kepentingan orang Indonesia gitu ya. Beda dari politisi ya. Ini ada teknokrat ada politisi. Kalau politisi nanti beda lagi obrolannya. Oke. But at least PNS-PNS ASN ini ya, can you imagine kalau misalnya bandingannya dari kayak kompensasi kalau mereka kerja di sektor swasta tuh they're making jauh banget gitu. Tapi mereka tetep ada dan bener-bener pengen bekerja untuk Indonesia bisa dibilang. Tapi at the same time tuh isu ini tuh sekompleks itu as you said tadi. Banyak hal-hal istilah baru kita bahkan gak bahas carbon pricing, apa segala macam pasar karbon segala macam itu. Hal-hal yang untuk banyak pembuat kebijakan pun baru gitu. They're still learning about how things work. So sometimes kayak kebijakannya bisa jadi salah sasaran atau kurang komprehensif. Simply because there's knowledge gap gitu. So there's that element gitu gimana caranya pembuat kebijakan juga belajar mengarah ke yang lebih baik. Politisi juga boleh belajar untuk lebih peduli sama. Banyak yang peduli tapi you know there's always room for improvements. Apa namanya kearah yang lebih baik. Dan pada saat yang bersamaan orang muda juga harus ya tadi tergerak, tertarik untuk curious. I like that you're calling your audience curious people, right? Karena kata kuncinya itu rasa penasaran dulu setidaknya. Apa sih ini krisis iklim, apa yang terjadi, apa kegiatan apa yang berkontribusi segala macam. Yang hopefully video ini misalnya jadi entry point gitu ya tapi bisa belajar lebih lanjut. Dimana sebenernya pada akhirnya kalau udah belajar, udah tahu, udah peduli tuh susah untuk... Pasti behavior kita juga terdampak juga gitu. Jadi tadi harapannya dengan belajar lebih lanjut, lebih peduli, akhirnya mengubah kebiasaan sehari-hari. Jadi dimanapun kita bisa. Jadi aku sebutnya imperfect environmentalist tuh gak apa-apa. Jadi gak harus udah sempurna, udah jadi environmentalist sempurna. You don't even have to call yourself an environmentalist. Bisa sekedar peduli efisiensi aja misalnya. Sambil part of belajar itu juga belajar gimana kita tadi. Kita vote tadi ketika pemilu kita kasih suara dengan lebih mindful gitu. Ketika udah tersesai pemilu kalau pemerintah ngeluarin kebijakan, kita ikut menyuarakan gitu ya. Setidaknya di ruang digital misalnya kayak ini tuh an issue sebenernya. Karena di pemerintah tuh mereka tuh monitor loh kayak Twitter trending topics atau apa yang diomongin di Instagram tuh dimonitor. So what you post itu menjadi sinyal-sinyal untuk kayak ini yang orang-orang muda pada peduliin gitu. Orang, masyarakat tuh punya aspirasi gitu. Gak harus pemerintah tuh langsung anti kritik atau takut dikritik karena itu tuh masukan aja. Terima sebagai masukan dan gak harus violent gitu kan. Maksudnya sebenernya budaya demonstrasi ini. If we can you know go back atau kayak ya mengembangkan tadi ruang-ruang aman untuk kita menyampaikan aspirasi. I think it would be really ideal. Ya, ya. That's a wonderful close. Thank you so much Afu for your time. Curious people like your name. I think it's so valuable untuk memiliki rasa ingin tahu, untuk ingin selalu belajar. Dan Afu mengingatkan kita lagi akan pentingnya hal-hal tersebut. Dan aku pun dalam sesi-sesi dan obrolan ini selalu belajar. I learned so much from our conversation today. So thank you and stay curious everyone. Thank you. Thank you.